Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh sahabat tani kunan ya sahabat tani wow wah ada masalah ini sahabat tani mohon maaf kepotong sahabat tani ini sepertinya ada masalah nih ini patah sahabat ya wah ternyata ada ini juga nih ada kohe juga berarti ini kemungkinan yang mematahkan ini ini ayam sahabat ya parah ya kotok ya artinya hungun namun ini videoan benggol poe ya sahabat memang seperti itu ya tanaman ya namanya juga tanaman kadang-kadang ada aja gangguannya sahabat ya tapi ini untuk kohe kita buang sahabat jangan sampai ada disini sahabat ini berbahaya nanti proses pelapukannya berbahaya ke tanaman sahabat ya pokoknya kohe nya kita buang ya sahabat seperti inilah tanaman ya dan kita akan update seperti apa tanaman kita yang tanaman tomat modal kunyit sahabat ya ataukah selamat atau seperti ini kita saksikan sahabat kita lanjut sahabat ya kita ucapkan salam kembali sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat pagi salam ngopi sahabat tani pagi ini kita ngopi dulu sahabat tani kita coba masih hangat ya kopinya sahabat ya mantap sahabat tani sekali lagi ya ya sahabat tani kopinya kita simpan disini dulu karena kita akan melakukan pemupukan sahabat tani gak baik juga ya kopi dekat bakteri ya karena kita akan menggunakan pupuknya yang ada bakterinya di sebelah sana itu pakai kunyit pupuknya sahabat ya nah sebelum kita melakukan pemupukan seperti inilah perkembangan terbarunya dari tomat modal kunyit sahabat ini pasti kaget teman-teman ya ini baru 3 hari ya 3 hari terakhir kita melakukan pemupukan sahabat ya tapi seperti ini sahabat sudah jauh sekali perbedaannya sahabat ini ada penggaris murah seribuan sahabat ya kita akan fungsikan untuk mencoba mengukur nih ketinggiannya udah berapa sahabat ya waktu penanaman itu ya tanggal 16 Mei itu disini ya di ikatan ini di tali ini kita akan lihat perbedaannya sampai saat ini ya sahabat kita akan coba lihat perkembangannya sejak tanggal 16 Mei karena kita menanamnya tanggal 16 Mei sahabat waktu itu ketinggiannya disini sahabat ya di kabel ini ketinggiannya kita cek udah berapa cm kenaikannya ya di angka 9 sahabat sudah 9 cm itu 10 hari dari penanaman ya karena kita menanamnya tanggal 16 sudah mencapai 9 cm ketinggiannya ya dan daunnya juga sudah besar sahabat ya dan diameternya sudah lumayan naik sahabat ya sudah mau sebesar kelingking sahabat dan sudah tumbuh tunas air sahabat bikin merinding ya ini baru 10 hari setelah tanam sudah muncul tunas air sahabat ini artinya pertumbuhannya memang benar-benar pesat sahabat ada dua kemungkinan ini sahabat yang pertama memang media tanamnya bagus yang kedua waktu itu kita menggunakan mulsa sahabat ya menggunakan mulsa dari akar nanas kemudian akar paku-pakuan dan akar putrimalu sahabat ya nah itu kemungkinan pendukung dari tanaman ini cepat subur sahabat ya selain dari kedahsyatan dari kunyit itu sahabat ya nah sekarang admin bongkar alasan kenapa sih admin menggunakan akar nanas ini sebagai mulsa karena sahabat ya itu pada akarnya itu itu ada lapisan berwarna putih seperti kapas yang artinya itu adalah mikorija sahabat ya sebagai pelindung tanaman kita dari sedangkan jamur sahabat ya dan juga tentu di akar nanas itu ada trikodermanya sahabat ya karena admin itu kalau mau isolasi di akar nanas itu kadang-kadang banyak trikonya sahabat ya pada tanah yang ada di sekitar perakaran akar nanas sahabat ya oke sahabat seperti ini perkembangan terbarunya sudah bagus ya ketinggiannya sudah nambah panjang daunnya sudah nambah lebar daunnya juga sudah nambah ya kalau gak percaya silahkan teman-teman cek aja di video sebelumnya sahabat ya apalagi waktu tanggal 16 itu ini masih kecil ini kecil ini kecil ini kecil sahabat ya nah ini yang ini juga sudah seperti ini sahabat ya oke sahabat kita langsung isi ini drip irigasi ini dengan pupuk organik yang ada di sana sahabat ya itu terbuat dari kunyit sahabat ya dan juga tanah dan akar yang ada di sekitar perakaran kunyit dan juga kentos kelapa dan gula merah sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita langsung aplikasikan ini untuk pemupukan yang ketiga sahabat ya pada usia 10 hari setelah tanam saat ini sahabat ya dan untuk keampuhan kunyit sendiri bisa teman-teman lihat ya seperti ini keampuhan kunyit pada tanaman tomat ini sahabat ya ini 10 hari setelah tanam kemudian 16 hari setelah pupuk dasar ya jadi ini tanaman ini sudah mendapatkan nutrisi kunyit 16 hari setelah pupuk dasar dan terakhir 3 hari setelah pemupukan sahabat ya dan 6 hari setelah pemupukan yang pertama dan hari ini kita akan melakukan pemupukan lagi pemupukan susulan yang ketiga sahabat ya oke sahabat tani kita langsung saja ke proses pemupukannya kita hari ini akan gunakan kunyit ini 2 tutup botol ini sahabat ya masih di 2 tutup botol aja karena masih kecil sahabat ya 1 2 ya 2 tutup ini sahabat per 1 liter sahabat ya ya selanjutnya kita isi dengan air sahabat oke sahabat kita langsung kocorkan pada rib irigasi ini sahabat ya supaya nutrisinya perlahan mengalirnya ke tanaman tomat sahabat ya saya buat irigasi tetes saja oke sahabat karena ini belum penuh kita tambah air lagi sahabat ya ya oke sudah pas airnya oke sahabat tani seperti ini perkembangan terbarunya pemupukannya sudah kita lakukan menggunakan 2 tutup botol seprit kemudian untuk perkembangannya seperti ini bisa teman-teman saksikan sendiri perkembangan dari tanaman tomat modal kunyit sahabat ya oke terima kasih sudah menyaksikan admin mau lanjutkan ngopi lagi sahabat ya karena itu baru saja diseduh terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat tanam tomat modal kunyit seperti ini hasilnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati